Bagaimana menumbuhkan agar menikmati lezatnya sholat malam? Saya teringat perkataan salaful ummah. Salaful ummah itu ada yang berkata, Aku ini sholat malam 40 tahun, berturut-turut. Dan aku baru merasakan nekmatnya sholat malam setelah melewati 40 tahun itu baru kerasa nekmatnya. Merasakan nekmatan dalam ibadah itu panjang. Dan itu dilewati dengan empat cara, dilewati dengan empat jalan. Satu harus dipaksa dulu, yang kedua dibiasakan. Kalau sudah terpaksa, terbiasa. Setelah itu menjadi kebutuhan, setelah menjadi ketubuhan, menjadi kebutuhan baru kemudian menjadi nekmatan. Pertama kali harus dipaksa, memang harus dipaksa. Ya iya, berarti tidak ikhlas. Definisi ikhlas itu apa sih? Kadang-kadang kita sering salah deh, mendefinisikan ikhlas itu. Contohnya salah satu kesalahan definisi ikhlas itu apa? Ikhlas itu identik sedikit itu salah satunya. Tidak apa-apa deh, 2000 yang penting ikhlas. Kenapa sih tidak dua juta tapi ikhlas? Nah itu salah satu definisi yang salah dalam ikhlas. Ikhlas itu mencari keriduan dari Allah. Kalau kita maksakan ibadah, tapi keinginan kita untuk mendapatkan rindanya Allah, kita memaksakan ibadah itu tetap ikhlas namanya. Walaupun kita paksakan. Kenapa? Ibadah itu tidak akan pernah mampu kita lahirkan kalau kita tidak paksa. Kalau sudah dipaksa, kemudian jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kemudian menjadi kebutuhan. Kalau sudah jadi kebutuhan, baru tumbuh itu kenikmatan. Menumbuhkan kenikmatan itu prosesnya panjang. Nah, kita nanam padi, minimal 4 bulan kita baru panen kok. Itu nanam padi, prosesnya panjang untuk ditunggu sampai dia tumbuh. Menumbuhkan kenikmatan dalam ibadah itu tidak instan. Makanya biasanya kalau ada orang instan mendapatkan sesuatu, hilangnya juga instan. Karena memang kenikmatan ibadah itu lama. Contoh yang paling gampang nih, sholat di dalam kita berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah itu, maka kemudian kita disunahkan untuk rapat bahunya, rapat kakinya. Pertama kali dulu ketika kita baru membaca hadisnya, dan kemudian kita belajar untuk mengamalkan, pertama kali bahwasannya di dalam sholat itu kita merapatkan bahu dan merapatkan kaki, dan itu lebih baik. Pertama kali mengamalkan, mungkin masih risih. Ya Allah, karena kaki itu kalau ketemu dengan kaki orang lain itu kan risih. Saya masih ingat dulu ketika pertama kali di pondok, sholat di masjid kampung saya, tidak pernah seperti itu, tiba-tiba di pondok harus begitu. Pertama kali menempelkan kaki itu risih atau tidak risih? Risih. Satu hari pertama. Dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, kita terus gitu. Kita biasakan. Lama-lama jadi kebutuhan. Lama-lama jadi kenikmatan. Akhirnya kalau kita sholat, kemudian ternyata yang di samping kita, tidak mau untuk merapatkan tubuhnya, tidak mau merapatkan baunya ataupun kakinya, kita terasa ada yang kurang. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita cari. Geser. Kalau geser itu para ulama menyampaikan sekali saja. Cari. Dia geser lagi ke sana. Sudah, tidak usah dikejar. Kejar. Sampai kemudian dianya begini, bapaknya begini. Tidak usah. Seher bin Bastu mengatakan, cari sekali saja. Bergeser dia. Sudah, biarkan. Tidak usah diajak ngomong juga. Pak, rapetin. Batal, Pak. Salat kita kalau ngomong. Makanya di situ itu contoh gampang. Akhirnya apa? Jadi kenikmatan. Tanya sama ahlu tahajud. Semuanya ini. Kalau ada bapak dan ibu, ada yang jadi ahlu tahajud. Tanya ahlu tahajud itu. Menikmati tahajud itu setelah berapa lama? Ada yang enam tahun baru menikmati. Sampai ketika bangun, tidak tahajud. Nangis. Kan banyak kan orang, Pak. Malamnya tidak pernah tahajud. Bangun itu kayak tidak merasa bersalah. Maaf ya. Ada kata-kata yang nyindir. Saya nyindir bapak. Dari seorang salaf. Orang yang tidak mampu bangun di tengah malam dipastikan kena maksiat di waktu siang. Masya Allah. Sedih dengan kata-kata itu. Orang yang tidak mampu bangun di waktu malam itu pastikan kena maksiat di waktu siang. Karena kemaksiatan itu yang menjadikan dia tidak bisa membuka mata di tengah malam. Dan itu panjang prosesnya itu. Makanya harus dipaksa. Contohnya harus bersama dengan suami istrinya. Maka itu salah satu untuk menambah semangat. Boleh enggak tahajud berjamaah, Ustaz? Boleh. Bid'ah itu. Kata siapa sih? Dalilnya kemudian dari Bukhari Muslim. Ketika Ibn Abbas itu tidur di rumahnya Maimunah. Maimunah itu siapa, Ustaz? Maimunah itu istrinya Rasulullah. Siapa dia dengan Ibn Abbas? Bibiknya Ibn Abbas. Makanya Ibn Abbas bisa tidur di rumahnya Rasul. Kenapa? Dia mahrumnya Rasul. Mahrumnya Maimunah. Istrinya Rasulullah. Ketika malam Rasulullah itu bangun. Rasulullah itu ketika dilihat Ibn Abbas itu sengaja tidak tidur dia malam itu. Karena ingin merekam kejadian apa yang dilakukan Nabi ketika malam. Masya Allah. Semangatnya sampai tidak tidur. Dilihat Rasulullah itu ngapain aja gitu. Masya Allah ya sahabat kalau sudah nyari ilmu itu kayak gitu. Kalau kita kan di majelis taklim, tidur. Kalau Ibn Abbas itu enggak tidur dia. Dilihat Rasulullah itu kalau habis sholat isya, beliau pulang ke rumah ngobrol gitu. Dengan istrinya. Jadi maaf ya. Sebelum orang barat itu berkeluar-keluar tentang teori pelotoks. Pelotoks ya. Bincara di atas bantal. Itu sebenarnya sudah ada dalam sunnah. Nabi itu kalau habis sholat isya, cepat-cepat pulang. Ngobrol dulu dengan istrinya. Makanya istri kita itu butuh pelampihasan untuk cerita. Kadang-kadang ceritanya ada hal yang enggak penting. Iya memang begitu. Yang penting dia cerita. Tapi tadi ada kecoak. Oh iya insya Allah. Makanya kalau Bapak diceritain istri itu walaupun sudah berulang-ulang itu. Jadikanlah kita kayak baru mendengar pertama kali itu. Padahal itu sudah tujuh kali disampaikan. Oh gitu ya. Nah gitu. Rasulullah ngobrol dengan istrinya ketika habis isya. Ngobrol apa saja? Istrinya ngobrol dengan dengerin saja. Didengerin. Karena Rasulullah itu pernah diceritain. Ah isya itu puanjang. Betul Pak. Rasulullah itu dengerin saja. Dan saya baru tahu ketika baca buku. Mendengar itu seni tingkat tinggi suami. Allah Alhamdulillah semoga kita mampu untuk melakukan itu. Setelah itu Rasulullah tidur. Bangun tengah malam. Jadi Rasulullah itu membagi malanya tiga. Habis isya tidur tengah malam bangun. Kemudian menjeleng akhir. Tidur lagi. Maka kemudian tidur bangun. Ketika pertama kali bangun. Diusap wajahnya. Kemudian melihat ke langit-langit. Kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Alhamdulillah itu. Yang melihat itu Ibn Abbas. Jadi hafal. Oh ini 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kalau yang denger Bapak. Wah. Tidak jadi hadis. Rasulullah ketika bangun tidur. Baca ayat. Tapi ayatnya saya tidak tahu. Karena Ibn Abbas yang denger. Ini 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kemudian sholat. Ibn Abbas sholat di sampingnya. Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah mempersilahkan enggak Ibn Abbas untuk sholat berjamaah. Yang mulai tahajud sama beliau. Mempersilahkan. Kalau memang tahajud itu berjamaah itu bid'ah. Nabi akan nampek itu kemudian Ibn Abbas itu. Tampek. Tapi Rasulullah enggak menampek. Rasulullah cuma jewer. Tapi jewernya itu bukan untuk menampek sholat tahajudnya Ibn Abbas. Tapi memindahkan posisinya Ibn Abbas. Jadi begini Ibn Abbas itu sholatnya di samping kirinya Nabi. Padahal kalau bermakmum. Makmum itu sebelah kanan ketika menjadi makmum. Dijewer sama Nabi. Diputer sama Nabi. Diletakkan di sebelah kanan sejajar dengan beliau. Makanya kalau berdua itu sejajar. Sholat malam. Sampai selesai. Sampai kemudian selesai Rasulullah tidur kembali. Maka kemudian kita di situ mendapat itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Makanya kalau kemudian kita ini. Makanya kemudian inilah yang kita dapatkan bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Boleh berjamaah. Boleh berjamaah suami istri? Boleh. Dan kalau kemudian ada istri yang mengatakan. Ustaz suami saya kalau jadi imam kelahan tahajud itu bacaannya itu-itu wajah. Kalau enggak ikhlas alfalak anas. Ya naik-naik dikit. Al-Bayinah itu pun di tengah-tengah lupa dia. Kalau kayak gitu boleh bagi dia untuk kemudian membaca. Dalam sholat sunnah itu boleh untuk membaca mushaf. Dalam sholat wajib Anda diperbolehkan. Nanti dibahas di dalam kitab sahih fikir sunnah. Di situ imam, ibunda Aisyah itu membaca Al-Quran ketika mengimami para buddhanya ketika pada waktu Ramadan. Sembari ibunda Aisyah itu membaca mushaf. Jadi konkretnya bagaimana? Jadi konkretnya itu. Jadi konkretnya itu. Misalkan sudah enggak apa-apa. Bentar saja. Ini Qurannya ini disiapkan dulu. Kemudian Allahuakbar. Sekali-kali Pak baca Al-Baqarah gitu loh. Bismillah. Baca itu. Selesai. Satu halaman, dua halaman diletakkan. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dari sujud. Allahuakbar. Baca Al-Fatihah lagi. Walad-Dholin. Amin. Buka lagi. Tuh dibacain Pak. Jadi kemudian kita langsung baca. Dan itu diperbolehkan. Kecuali pada sholat wajib. Pada sholat wajib tidak diperbolehkan. Karena memanimalisir setiap gerakan. Moga-moga itu menambah kenikmatan suami istri ketika bangun di tengah malam. Lalu mereka sholat berjalan.